Udah lah intinya kalau kita udah salah di mata netizen Eh mau benar atau salah Itu tetap salah di mata netizen yang gak suka kita Putri Isnari rupanya teluput dari serangan haters dan komentar tak mengenakan yang ditujukan untuknya Seperti kebanyakan selebriti tanah air yang kehidupannya kerap menjadi sorotan Kehidupan Putri Isnari pun tak jauh berbeda apalagi dirinya juga memiliki banyak penggemar Namun sayangnya ada juga seorang pembenci atau haters yang berkomentar buruk dan menyakiti hatinya Lalu seperti apa respon Putri? Pedang dud kelahiran 3 Januari 2004 ini sepertinya mentalnya sudah sekuat bajar Ia menghadapi para haters dengan santai dan sabar Seperti ketika Putri melakukan live atau siaran langsung di akun sosial medianya Dan ada netizen yang menyebutnya sombong Mengetahui ada komentar tak mengenakan dari netizen Ia pun mengungkapkan tidak mau ambil pusing dan menyebutkan bahwa baik dirinya benar maupun salah Hal itu akan tetap salah di mata orang yang tidak menyukainya Putri pun tetap sabar dan tabah serta kemudian memberikan senyum manisnya untuk penggemarnya Sudahlah intinya kalau kita udah salah di mata netizen Eh mau benar atau salah itu tetap salah di mata netizen yang gak suka kita Ya senyum dikit dibilang sombong Ini sedikit dibilang angku Ini sedikit dibilang judes Belum ketemu aja bilangnya sombong Sok tanya yang udah ketemu aku gimana Emang gigi kenapa Gak ada senyum-senyumnya Are you okay? Oh I am okay Very okay Okay gak tuh Pemirsa Lalu benarkah Putri tetap sabar menghadapi para haters? You pilih jawaban di bawah ini ya Apakah A tidak tahu? B tidak benar Putri akan membawa haters ke jalur hukum C mungkin karena Putri tahu dirinya masih memiliki penggemar yang sayang padanya D benar karena Putri tidak mau ambil pusing komentar buruk dari haters Nah ingat ya tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe Nyalakan lonceng, like, dan share video ini Memiliki paras cantik dan suara merdu Tak membuat Putri senari aman dan terbebas dari komentar nyinyir netizen Apalagi setelah Putri menikah dengan Abdul Aziz Ada saja komentar yang tak menyenangkan dari netizen Mulai dari dituding materi lantaran uang panai sebesar 2 miliar rupiah Hingga pernah disidir bank toko emas berjalan Yang padahal Putri saat itu hanya mengikuti tradisi dari keluarga suaminya Menanggapi haters memanglah bukan perkara mudah Namun para selebriti juga manusia yang memiliki hati Yang masih merasakan sakit hati Jika dituding hal tidak benar dan mendapat komentar yang keterlaluan Ali, Ali marah Putri justru menghadapi semuanya dengan sabar Dan berbesar hati memaafkan Sementara itu Putri juga bersikap santai saat menghadapi netizen Apalagi ia tahu bahwa dirinya masih memiliki banyak penggemar Yang baik hati dan selalu setia mendukungnya Bahkan ia tak sungkan untuk meminta orang yang menonton live-nya Jangan membuatnya sebal bahkan tak peduli jika disebut jutek Karena nyatanya sosok Putri sendiri sudah dikenal baik hati Dan juga orang yang ramah Moodku lagi gak bagus jangan dibikin bete Moodku lagi bagus jangan dibikin bete Jadi aku hari ini memang lagi jutek Emang Aku hari ini lagi jutek Kalian dari kemarin nanya-nanya Nagi-nagi ayo put live Ayo put live Ayo put live Gerenang live dibikin bete Coba Mungkin aku jarang kan Coba bikin bete terus Nah teman-teman Yuk klik tombol subscribe Nyalakan lonceng Like Dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya Di channel ini ya Sampai jumpa Sampai jumpa